Selamat datang semua, jumpa lagi pada agenda kita, latihan keempat dalam pelatihan pencah silat. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang Pertama, nilai-nilai duhur pencah silat, kemudian nanti ada pemanasan, program latihan, tendangan, sapuan, tangkisan, dan juga tidak lupa latihan fisik, kemudian ditutup dengan peninginan. Langsung saja, panjang ya, yang pasti nilai-nilai duhur pencah silat itu mengandung nilai seni tradisional dari Indonesia, bahwa pencah silat memberikan sumbangan dalam pembangunan manusia, pembangunan karakter bangsa, nilai-nilai pencah silat terkandung dalam jatuh diri yang meliputi tiga hal pokok. Pertama, budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya, falsafah budi pekerti bukur sebagai jiwa dan sumber motivasi penggunanya, pembinaan mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga yang terintegrasi, penggunaan pencah silat sendiri dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan, utamanya ialah sebagai media pendidikan baik di masyarakat maupun di sekolah. Umumnya kita sering mendengar istilah kuda-kuda dalam gerakan pencah silat. Ternyata ada beberapa gerakan-gerakan unsur lainnya dalam pencah silat, diantaranya ialah berdiri tegak, gerakan merendah, gerakan melangkah, gerakan tanah, gerakan tangan, gerakan menghormat dengan tangan dirangkap di depan hidung, dan gerakan salam. Saat ini pencah silat sudah dikenal di berbagai kalangan dan telah banyak menghasilkan prestasi, bahkan sampai di forum internasional. Pencah silat sudah dipercandingkan di SEA Games setiap tahun 1987. Sebagai salah satu warisan budaya, pencah silat Indonesia dapat berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya padahal bukan pencah silat di tanah air. Baiklah langsung saja, mulai ke rangkaian kegiatan. Yang pertama, tidak lupa kita awali dengan berdoa. Jika sudah berdoa, lakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu, agar nantinya ketika melakukan gerakan latihan, bisa dapat relax atau tidak menimbulkan resiko kram atau cedera. Yang pertama, mulai dari gerakan pasif atau peregangan pasif, mulai dari kepala, tangan, pinggang, hingga kaki. Jika sudah selesai, dilanjutkan dengan peregangan aktif atau dinamis, mulai juga dari kepala hingga ke kaki. Jika sudah selesai, kita akan belajar sedikit tentang gerakan-gerakan tendangan pada pencah silat. Yang pertama ada tendangan jejak, berarti namanya tendangan jejak ini kita seperti menjejak biasa ya. Jejak, jejak, dijejek, jejek, dijejekin, dijejekin ke musuh, nanti tinggal dorong. Kemudian ada tendangan gajul. Gajul ini menggunakan tumit ya, tumit pada kaki. Baik itu ke kiri maupun ke kanan. Kemudian ada tendangan taji. Tendangan taji berarti kita menggunakan tumit untuk menyerang lawan di belakang. Kemudian ada tendangan kuda. Menggunakan dua kaki yang di mana tumpuan berada pada tangan. Kalau kita lihat seperti handstand ya. Menggunakan tangan sebagai tumpuan. Menggunakan tendangan kaki dengan lurus supaya mengenai lawan. Kemudian ada tendangan celarong. Kalau kita lihat tendangan celarong ini posisinya di lantai ya. Kita pada posisi rebahan. Jadi ketika kita mungkin terjatuh, kita dapat menggunakan tendangan celarong ini. Kemudian ada tendangan hentak bawah. Tentak bawah berarti kita menggunakan tendangan tumit atau lapak kaki ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau ingin menendangkan tinggal tendang ya. Kenapa di pencah silat harus posisinya seperti ini? Itulah kenapa pencah silat menggunakan unsur seni. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak hanya menendang tapi juga adanya gerakan yang indah. Kemudian selanjutnya ada sapuan ya. Yang pertama ada sapuan tegak. Kemudian ada sapuan rebah. Sapuan rebah ini posisinya kita rebah dulu. Kemudian menendang kaki lawannya. Kemudian ada sapuan sabetan. Dimana kita gerakannya cepat. Seperti menyabet. Kemudian diangkat kakinya. Jatuhkan lawan. Kemudian ada sapuan beset. Sapuan beset ini kita kayak menjegal. Menjegal lawan. Tapi tidak sembarangan menjegal ya. Jadi memang ada teknik khusus. Tidak bisa dilakukan secara instan gitu. Selanjutnya ada tangkisan. Kalau kita lihat tangkisan ini lebih banyak menggunakan tangan ya. Karena memang bagian yang sering diserang adalah tubuh maupun kepala ya. Jadi tangkisannya ada tangkisan luar. Tangkisan luar itu berarti kita berarti gerakan tangan itu ke arah luar. Ke arah luar tubuh. Sebaliknya dengan tangkisan dalam. Tangkisan dalam kita menangkis ke arah dalam tubuh. Kemudian ada tangkisan atas. Ini biasanya serangan atas yang kita tangkis. Kemudian dilemparkan ke atas. Kemudian ada tangkisan bawah. Kita tangkis ke arah bawah. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari tentang penjelas silat sebenarnya. Itu lebih kepada unsur bagaimana kita membela diri. Tidak sebaik mungkin kita tidak memulai terlebih dahulu. Jadi tangkisan ini memang lebih sering digunakan. Daripada serangan-serangannya. Ya, itu tadi beberapa teknik dalam pecah silat. Mungkin ini hanya sebagian. Karena kalau kita belajar di perguruan. Maka akan lebih banyak lagi teknik-teknik yang akan dipelajari. Selanjutnya kita latihan fisik. Seperti kemarin-kemarin yang sudah-sudah. Bahwa gerakan akan ditambah 2. Kemudian yang durasi akan ditambah 5 detik. Lakukan dengan perlahan. Namun pasti dan benar. Kemudian perhatikan aluran nafas. Bahwa tetap lancar. Kemudian apabila dirasa berat. Dirasa berat ini apabila sudah lemes. Rasanya mau muntah gitu. Bisa istirahat sejenak. Nanti bisa dilanjutkan balik. Jika selesai melakukan latihan. Baiknya kita pendinginan atau pergangan kembali. Mulai dari aktif. Kemudian kegerakan pasif. Gerakannya sama seperti pemanasan. Mulai dari kepala hingga ke kaki. Jika sudah bisa ditutup dengan berdua. Oke ini itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga. Minimal seminggu sekali. Sampai. Sampai.